Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapah Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Caranya share keranjang kuning di tiktok affiliate Kalau misalkan nih kalian males review produk Atau misalkan kalian pemula yang bingung cara nge-share produk seperti apa Aku kasih tau caranya yang super simple banget Dan ini tuh caranya bener-bener mudah banget ya Cuman screen-screen doang Kalian udah bisa editing foto dan menyematkan keranjang kuning Pertama kita masuk dulu ke tiktok Kemudian masuk ke profile Dan di pojok kanan atas ada garis 3 Diklik aja Kemudian masuk ke alat kreator Setelah itu masuknya ke tiktok shop untuk kreator Dan kemudian kalian disini pilih market price produk Karena kita akan pilih produknya terlebih dahulu Terus kalian pilih produk mana yang mau kalian promosikan Karena sekarang lagi booming banget nih produk-produk ini Yang bahan serat-serat kayak gini Ini lagi booming guys ada di live live tiktok Terus misalkan kalian mau mempromosikan Nah mau dipromosiin ya bentuknya kayak gimana Mau dengan harganya seperti ini Aku screenshot dulu Kalian screenshot juga ya guys Kalau misalkan mau editing Terus Foto kedua di screenshot Next lagi foto ketiganya di screenshot Tapi kalau misalkan kalian pengen screenshotnya misalkan kayak gini bentuknya Ini juga gak masalah nih kayak polosan gini Kalau aku biasanya dengan bawahnya Jadi biar orang tau harganya itu di berapa gitu Atau misalkan kalian mau nambahin kayak ulasan-ulasan Cuman kan bentuknya kayak gini ya Cuman sepotong-sepotong untuk fotonya Jadi boleh untuk full aja Jangan lupa kalau misalkan udah di screenshot Tambah Jadi biar dia muncul di etalase ya Terus kalau memang ada foto yang bentuknya misalkan bahannya sama ya Yang serat-serat kayak gitu Itu boleh ditambahin Karena kebetulan ini aku scroll tapi gak ada Jadi aku mau langsung back aja Nah step pertama udah screenshot fotonya udah Kemudian ditambahin ke etalase kita juga udah Baru kita langsung masuk ke aplikasi editingnya Aplikasi editingnya aku biasanya pakai cap cut ya Karena dia kayak udah instant tinggal masukin foto doang Kita close dulu Nah buat temen-temen nih yang pengen pakai foto kayak gini Ini tuh udah ada Apa namanya Udah ada musiknya ya Jadi kalian jangan khawatir Kita pilih untuk online shop ya Atau sebenernya bebas sih Kalian mau yang lagi hits juga gak masalah Nih ini ada musiknya Cuman aku kecilin karena kalau masuk ke youtube ini kan aku lagi record ya Dia suka kena pelanggaran guys Kita masukin untuk foto yang tadi sudah di screenshot Kita masukin aja Karena ini mintanya fotonya kan ada 6 ya Walaupun fotonya cuma ada 3 Jadi kita masukin aja Ini jadi editingnya kayak gini Buat temen-temen yang gak suka misalkan Ada tulisan-tulisan kayak gini Itu gak masalah Kalian bisa hapus sendiri ya Kemudian di ekspor tanpa tanda air Tapi kalau misalkan memang kalian gak suka ada tulisan-tulisannya Itu bisa dipotong aja Jadi nanti dipromosiin Bentuknya foto full doang Nah nanti jadi hasilnya tuh kayak gini guys tuh Ya klik aja berikutnya Nah kalau mau pakai sampul boleh Kemudian tambah tautan ya Dari produk ranjang kuningnya Nah kemudian jangan lupa kasih caption Nah kalau misalkan udah Jangan lupa kasih tagar juga Setelah itu posting deh Tautan udah beres Semuanya juga udah oke ya Kita tunggu dulu Dia lagi upload Nah ini udah muncul Ini munculnya 2 guys Tadi kan aku lupa ya Gak masukin Apa namanya Gak masukin keranjangnya Nih Keranjangnya udah ada Liatin ya Keranjang kuningnya udah ada Udah siap ditonton Seperti itu ya guys Nah pokoknya Ini yang versi tadi guys Cuman keranjang kuningnya tadi tidak ada Karena kan Keburu kepencet ya Tapi intinya kayak gitu ya Kalau misalkan pakai cap card tuh Bener-bener mudah banget Untuk editing Langsung masukin foto Langsung bentuknya kayak gini Nanti keranjang kuningnya Munculnya kayak gini guys Tuh ya Mudah banget Dan ini tuh kayak Cocok banget buat temen-temen Yang kayak mager editing Karena misalkan buat temen-temen Yang gak punya sampel Pemula yang gak punya sampel Bisa banget pakai tips ini Oke guys itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On the next video Bye-bye